Gacor 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 Yush Yush Alah Rungkaan Aing Mah Biasa tempat biasa Iya dong Bisa nanti malem oke iya oke deh yaudah oke siap oke sampai ketemu nanti malem maaf sih cepet dulu dong buat apaan depo 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 apaan depo 100 100 nah buat apaan sih ini gue lagi main games nanti gue menang gue ganti 3 kali lipat 300 ribu game apaan yang ada duitnya ih ih lu gak tau nih ini tuh game kita main game tapi dapet duit ada poker ada slot ada ada domino ada kiu-kiu keren-keren kan itu mah namanya jodi online gak ada permainan ada duitnya di situsnya aja dotgo dot id dotgo dot id mana ada begitu terpercaya itu gara-gara dikasih doang gak ada yang namanya permainan itu gak ada yang pake duit kaya gitu semua yang pake duit kaya gitu namanya judi online gak ada gak percaya banyak nih yang menang nih banyak nih videonya nih 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 liat nih tuh i think this could be max it's max we got it it's gonna be a max is that it that could be it that is it we got it another max win nah kan banyak kan iya banyak tapi tuh semua tuh udah diatur kang semuanya udah diatur ya oke lah judi online tapi gua baca nih ya kemarin di salah satu ini di salah satu portal berita namanya tuh uzone oh iya itu itu bagus tuh ini tuh gua main ini dalam rangka mempertahankan mempertahankan apa? nomor satu nomor satu apanya? indonesia juara nomor satu pengguna situs judi online menurut drone emprit itu sampe 201122 pengguna judi online heheheheh kagak ada kang yang gitu gitu lagian juga buat apa mempertahankan yang jelek-jelek orang tuh bikin tuh yang bagus terus mempertahankan kalau mau mempertahankan tuh yang bagus ikut game e-sport gitu-gitulah judi online dipertahankan buat apaan ya kan pengen juga kayak selebgram-selebgram gitu muncul gitu kan oh iya ya oh iya ya banyak juga ya gak payah gak payah saya menawarkan menjadi endorse terkait judi online di akun-akun yang bersangkutan kemudian setelah mengendorse bersangkutan mendapatkan layaran dari akun tersebut untuk apa mbak uangnya penggunaan 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 iya lumayan kan dapet duit ah gak boleh haram itu mah kang gak boleh kayak gitu-gitu dari selebgram mamang-mamang akan-akan sampe kuli-kuli ya gitu ya kuli-kuli juga main kemarin di video itu kan banyak juga tuh yang main ibu-ibu oh yang dibilang yang lagi rapat yang lagi rapat katanya bilang kayak dikeras mohon bersabar ini ujian mohon bersabar ini ujian ujian dari Allah ujian dari Allah ini adalah perjuangan mohon 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 ditahan emosi mohon ditahan emosi memang mengecewakan ya enggak itu enggak enggak ini main tetris kok bercanda bercanda tapi kok sampai segitunya ya jangan kang semua itu sudah diatur sama bandar itu tuh permainan tuh cuma nanya karena sudah pernah menang jadinya semua pemain itu kecanduan jadi depo lagi depo lagi padahal itu semua udah diatur iya sih ada sensasi iya pasti sensasi kecanduan pengen main lagi-main lagi ya pastinya sih kalo kurang gak ada duit ya kayak tadi gue mau minjem gitu nah itu nanti semua bakal berkelanjutan ntar misalnya kang gak punya duit nanti di rumah ada yang jual barangnya sampai yang paling parah itu sampai minjem ke pinjol kang itu dampaknya ya iya ntar anak istri gak bisa makan aduh akan kelilit utang aduh semua barang kejual abis akan mau tinggal dimana cuman gara-gara main judi online kayak begitu aduh udah lah ini aja tinggalin aja yang kayak gitu-gitu gak beres itu mah tapi kan cepet dapet duitnya iya cepet itu karena dikasih kang coba kang kalo misalnya dihitung-hitung dari awal udah abis berapa juta main begitu ya minimal tiap hari depo gocap sih nah tuh gocap seratus lah gocap seratus coba kali sebulan iya ya lumayan kan iya ya buat makan buat nanti anak sekolah wak atau buat yang lain yang lebih apa ya lebih positif lah ibaratnya gitu kalo menang pun juga itu bisa dipake depo lagi iya akhirnya kan jadi lingkaran setan semuanya kayak gitu waduh bahaya dong bahaya udah udah tinggalin aja yang kayak gitu-gitu mah udah udah langsung yang paling bener nih uninstall aja tuh judi-judi kayak gitu tuh semuanya tuh uninstall ya gak jelas itu kayak gitu-gitu udah soalnya semua nih itu semua dari Kominfo itu udah banyak ngeblokir hampir ribuan situs-situs kayak gitu kang itu tuh bakal nanti udah dihapus nongol lagi hapus nongol lagi percuma aja udah tapi itu kok terpercaya banget ya kayak situsnya itu servernya itu domainnya itu .go.id nah itulah hebatnya mereka mereka itu bisa menyusup ke dalam situs-situs ee semua pemerintahan kang bahaya yang kayak gitu-gitu udahlah tinggalin aja lah install nih iya install aja install iya makan susah apa susah beli pulsa susah ee rungkat si anak yuzon jangan sampe rungkat kayak aku ya anjir pokoknya anak yuzon tuh gak boleh sampe kena kecanduan judi online bahaya men bahaya pokoknya oke anak yuzon itu tadi simulasi hahaha enggak pokoknya jangan sampe ditiru kita pengen nyampein kalo misalkan judi online itu apapun bentuknya mau slot mau poker segala macem itu sangat tidak bagus dan dilerak oleh agama dan juga pemerintahan betul betul dan kalo kalian suka video ini klik like subscribe dan juga share ya gua kang yudhi undur pamit dan juga saya mas rangga bye dan jangan lupa uninstall daaaah dulu belum ya pinjem 100 dong iyaaaah ini lagi